Apabila kita lupa dengan jumlah puasa yang tertinggal, maka boleh kita bayar dengan taubat tanpa harus mengkodok dan didiam. Memang dibedakan, kalau waktu meninggalkan puasanya karena badung bandel, disuruh bapak yang gak mau nantang, maka segera dibayar. Karena waktu meninggalkan dalam keadaan badung bandel. Cuma kalau waktu meninggalkan puasa karena udur head dan sebagainya, maka bayarnya boleh kapan-kapan asalkan... Ada sebuah statement yang entah itu dari hadis atau dari dalil yang mengatakan apabila kita lupa dengan jumlah puasa yang tertinggal, maka boleh kita bayar dengan taubat tanpa harus mengkodok dan didiam. Dan itu ingin lebih jelas lagi seperti apa. Mungkin ada dalilnya atau apa Bu ya. Barakallahu wa'alaikum. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu dari mana. Kalau orang lupa maksudnya gak bisa ngingat, gak ingat kalau dia punya utang. Itu yang gak harus mengkodok, gak ingat punya utang kok. Anda ingat gak punya utang? Saya gak ingat gak punya utang. Lah itu gak perlu mengkodok. Memang gak ingat. Cuma kalau gak ingat bilangannya, berarti ingat utangnya dong. Saya punya utang sama ibu itu, cuman gak tahu jumlahnya berapa. Tetap wajib dibayar dong. Itu gak ada. Enak aja pakai tobat-tobat. Jangan pakai asal saja dong. Wajib mengkodoknya tetap. Cuma dilihat nanti. Wajib mengkodok asalkan terbukti dia punya utang. Dan saat ini dia tidak punya udur. Kalau anda punya utang, selagi anda masih punya udur, anda belum wajib membayar utang. Itu di saat anda punya udur. Misalnya tadi, hamil menyusui, hamil menyusui gak wajib bayar utang dulu. Sampai tuntas dari udurnya. Nah, Kalau memang anda tidak punya udur, maka sudah wajib tidak udur. Udur kan udur dan disebutkan. Anda khayat nifas, segala macamnya. Jika anda sudah tidak punya udur, maka anda wajib mengkodok puasanya. Dan cara mengkodok puasanya, memang dibedakan. Kalau waktu meninggalkan puasanya karena badung bandel, disuruh bapak yang gak mau nantang, maka segera dibayar. Karena waktu meninggalkan dalam keadaan badung bandel. Cuma, kalau waktu meninggalkan puasa karena udur, dan sebagainya, maka bayarnya boleh kapan-kapan, asalkan, dia tidak menduga akan mati duluan. Tapi kalau menduga mati duluan, harus segera dikodok sebelum mati. Contoh, ibu-ibu punya utang puasa tinggal dua hari. Ibu boleh mengkodok sampai Ramadan, masih lama. Bukan ibu anda. Ibu-ibu punya utang dua hari. Berarti hari ini hari apa? Hari Kamis ya. Masih hari Jumat, Sabtu, Akad. Anda bisa mengkodok ini. Ada berita hari Senin mati. Ada berita. Contohnya apa? Mau dikisos. Bisa kan? Berarti dia harus segera mengkodok, karena dia bakal mati. Dan selagi tidak menduga akan mati, dia kodoknya boleh kapan-kapan saja. Kapan-kapan saja. Cuma, lah ini caranya, sampaikan pada siapapun yang punya utang banyak. Sebab banyak seperti itu, ada seorang ibu-ibu cerita, Buya, saya waktu dari SMP, SMA itu gak kenal agama. Gak pernah puasa, gak pernah ini, aduh, gak tau berapa utang saya ini. Ah, gak bisa ngitung. Oke. Boleh. Ada kan? Angkat tangan jawab siapa? Oh, banyak. Gak ada, Pak. Nah, caranya, biar Anda punya keyakinan, kalau Anda punya utang kepada seseorang, akan membayar sepakati dulu utangnya berapa. Jangan Anda transfer-transfer, gak jelas nanti. Belum atau sudah. Bisa gelisah nanti. Ya, gak? Kesepakati dulu. Biarpun sama-sama Anda ingat. Berapa? Dildilan? Kira-kira berapa sih? Anda lupa. Anda juga lupa. Sudah sepakat deh. 100 ribu, 100 gitu. Makanya dengan Allah juga sama. Biar Anda tidak dalam kebingungan. Anda kira-kira mau 12 tahun, saya gak puasa. Gini-gini, dia hitung. Ngitung, itu sudah ibadah. Tantanya apa? 1.200 hari. Wah, banyak. 1.200 hari gak puasa. Ditulis. Baru satu, Anda nyicil. Nyicil, nyicil, nyicil. Sehari, dua hari sampai selesai. Tetap wajib mengkodok. Kalau gak ingat sama sekali ya, barangkali ada kekurangan dalam puasa saya. Ya, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Kasih seperti itu. Wallahu'a'lam biso'abu'l. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.